Pagi hari ini kami menyampaikan bahwa Pores Karawang baru saja melakukan penindakan atau penangkapan terhadap kejadian perampokan yang baru saja terjadi tadi malam, pukul 11 malam di salah satu minimarket di daerah Jatisari. Jadi ada pun kronologisnya berdasarkan rekaman CCTV bahwa tiga orang pelaku memasuki minimarket tersebut dan kemudian melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam kepada karyawan minimarket tersebut. Dan menyekap ketiga orang karyawan di gudang dan kemudian melakukan perampokan sejumlah barang di minimarket tersebut. Kemudian tidak berapa lama ada masyarakat yang kebetulan melintas mengetahui adanya hal yang janggal di minimarket tersebut. Kemudian menghubungi tim Sanggabuana Pores Karawang untuk menanganinya. Tidak berapa lama untuk patroli dari tim Sanggabuana yang melintas di lokasi tersebut langsung menuju ke TKP dan kemudian mendapati bahwa tiga orang pelaku tersebut masih berada di dalam lokasi. Sehingga kami melakukan langkah pendobrakan dan berhasil mengamankan pelaku. Dan informasi dari masyarakat serta salah satu pelaku, ada satu pelaku lagi yang melarikan diri pada saat itu. Sehingga kami langsung seketika melakukan pengejaran dan mendapatkan informasi bahwa pelaku mengarah ke daerah Cikampek. Di tengah perjalanan rupanya salah satu pelaku pada saat itu masih menyimpan adanya senjata api, barang yang menyerupai senjata api. Dan sempat melakukan perlawanan petugas dengan menggunakan senjata api tersebut. Dan akhirnya terpaksa kami melakukan tindakan tegas terukur, melakukan tembakan kepada pelaku karena sudah mulai mengancam petugas dan mengakibatkan pelaku satu orang meninggal dunia. Dan saat ini kami masih melakukan pengejaran kepada satu pelaku lainnya dan dua tersangka yang lainnya pun juga sudah kami berhasil amankan beserta barang buktinya. Sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!